Seiring semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban di Tanjung Pinang mengalami kenaikan. Menurut penyedia hewan kurban, kenaikan terjadi karena mahalnya ongkos pengiriman dari daerah asal. Mahalnya ongkos pengiriman menyebabkan terjadinya kenaikan harga sapi kurban di kota Tanjung Pinang, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha pada akhir Juni mendatang. Kenaikan harga ongkos pengiriman disebabkan oleh mahalnya ongkos pengiriman dari daerah asal Nusa Tenggara Timur. Untuk harga sapi ukuran besar dijual 24 juta rupiah, dari harga jual tahun lalu sebesar 22 juta rupiah. Padri, seorang penyedia hewan kurban di kota Tanjung Pinang menyatakan, meski harga sapi mengalami kenaikan, saat ini sapi di tempatnya sudah laku 6 ekor dari 10 ekor sapi yang ada di tempatnya. Harga beli kita sudah mahal. Harga beli kita sudah mahal. Harga beli kita sudah mahal. Karena jauh itu dapat sapinya ya? Dapat berapa ekor Pak dari NTT itu Pak? Ini 10. 10. Nanti bakal ada nambah lagi nggak Pak sapinya? Kalau ada. Padri menambahkan selain sapi, kenaikan harga hewan kurban juga terjadi pada hewan kurban kambing. Jika tahun lalu kambing dijual 3 juta 500 ribu rupiah, saat ini hewan kurban tersebut dijual 4 hingga 5 juta rupiah. Terinugerah melaporkan dari Tanjung Pinang Terima kasih.